Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys sekarang kita lagi ada di kota Padang Tadi kita dari Painan menuju ke kota Padang guys Jadi karena ada view yang indah banget Jadi kita berhenti sejenak ya Nanti kita bakalan berkunjung ke Masjid Al Hakim Dan juga makan es durian gantinan lamu Sebelum melanjutkan nonton videonya Jangan lupa di like, comment, and subscribe Rizka Haa Channel ya Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Nah sekarang kita udah berada di Masjid Al Hakim Taj Mahalnya Sumatera Barat Jadi kita udah selesai melaksanakan sholat zuhur tadi ya guys Kita mau berhenti sejenak sambil menikmati Keindahan dari Masjid Al Hakim ini Yang dikenal juga dengan Taj Mahalnya Sumatera Barat Karena arsitekturnya itu memiliki kemiripan dengan Taj Mahal Yang ada di India Nah indah banget kan guys Masjid Al Hakim ini Masjid Al Hakim ini dibangun oleh salah satu pengusaha Yang ada di Ranah Minang ini guys Jadi ini merupakan sumber dananya dari satu orang donatur ya guys Dan kemudian berkolaborasi dengan pemerintah kota Padang Yang menyediakan lahannya Jadi berdirilah Masjid Al Hakim yang megah Luar biasa ini guys Nah Masjid Al Hakim ini sendiri terletak Persis di pinggir pantai Padang guys Jadi tempatnya yang strategis dan pemandangannya yang luar biasa Memiliki 5 kubah dan 4 tiang tower ya guys Dengan perpaduan warna dominan putih Kemudian dihiasi dengan list-list kuning keemasan Yang menjadikan masjid ini betul-betul megah banget guys Terletak di pinggir jalan Dan juga persis di pinggir pantai Padang Nah disini juga disediakan air minum gratis Wow indah banget ya arsiteknya tuh Bisa dilihat kan guys Pas di pinggir pantai Persis di pinggir pantai Padang ya Jadi teman-teman yang berkunjung ke kota Padang Jangan lupa mampir kesini Untuk berwisata Dan juga terutama untuk beribadah ya guys Wow pemandangannya Indah banget Apalagi kalau berkunjung kesini di sore hari ya guys Wow masya Allah Pas di pinggir pantai Wow indah banget guys Sepertinya ini juga ada pohon apa ya Pohon kurma ya ini sepertinya ya guys Nah ini dia Desain dari luarnya guys Masjid Al Hakim Pas di pinggir pantai Padang Dengan area yang luas Dan juga tempat parkir yang luas Dan tempat Yang strategis banget ya Pas di pinggir jalan Dan juga persis di pinggir pantai Pokoknya teman-teman yang berkunjung ke kota Padang Wajib singgah ke masjid ini ya Untuk Merasakan beribadah Disini Apalagi kalau di sore hari guys Bisa menyaksikan Matahari terbenam Dari masjid ini ya Oh indah banget pastinya ya Masya Allah Kita bisa sambil menikmati Keindahan pantai Dari sini guys Nah karena tadi kita udah Selesai melaksanakan Salat zuhur Nah ini udah panas tarik banget ya guys ya Nah bisa dilihat kan Oh indah banget ya masjidnya Jadi kita bisa merasakan Kenyamanan disini Di tengah panasnya kota Padang Nah ini dia guys Pantai Padang yang Luar biasa Jadi setelah kita beribadah Kita bisa untuk bersantai-santai disini Indah banget langsung Menyaksikan pantainya ya guys Nah ini dia Masjid Al-Hakim Nah karena kita udah Selesai melaksanakan salat zuhur Sekarang kita mau cari kelina guys Yaitu Es durian Es durian Gantinan Nah yang penasaran Ikuti terus perjalanan kita ya Karena kita mau cari yang seger-seger dulu nih guys Mumpung Cuacanya lagi panas banget ya Nah ini Pinggir pantai Padang nih guys Nah sekarang kita udah sampai nih guys Di outletnya Es durian Gantinan Lamo Jadi kita mau beli Es krim durian dulu ya Karena gak lengkap rasanya Kalau ke kota Padang Gak Mampir di Es durian Gantinan Lamo Nah ini salah satu tempat yang Pasti selalu kita kunjungi Kalau ke kota Padang guys Cari es durian Yang bener hits banget ya Di kota Padang Es durian Gantinan Lamo Jadi Karena kita mau melanjutkan perjalanan Ke kota Bukit Tinggi Kita bungkus Es duriannya Untuk dimakan di atas mobil aja guys Guys Kita makan es durian Gantinan Lamo Kita cobain guys Seperti apa rasanya Ada es krim Ada es krim Ada durian Ini yang Outlet yang di Simpang 6 Padang ya guys Oh duriannya berasa banget guys Tuh Jadi ada campurannya Ada cincau Ada es krim Ini guys Ada es krim Ciao Ini guys Pas banget dimakan di Cuaca panas Padang ini Padang ini ya guys Kalian wajib cobain ini guys Nah seperti ini Nah seperti ini kemasannya ya guys Es durian Gantinan Lamo Sejak tahun 1960 Ondeh Tarasulamaknya Dan bener Ini memang enak banget ya guys Jadi tadi kita belinya Jadi tadi kita belinya dua guys Karena kita jarang-jarang ke kota Padang Jadi rasanya gak cukup Kalau beli satu ya Tetap melepas rasa rindu Dengan es durian Gantinan Lamo ini Jadi berhubung cup pertama udah habis Sekarang kita mau lanjutkan Cup kedua guys Karena memang seenak gitu ya Kita memang candu banget Makan es durian ini guys Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton Jangan lupa di like, comment, and subscribe Rizka HH channel ya Semoga video ini Menjadi referensi buat kalian semua Assalamualaikum Bye-bye